Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini review dari smps 10kva ya saya akan revieukan cara settingnya smps 10kva yang outputnya dual outputnya dual output terpisah ya trafo tersendiri trafo switching sendiri ini bisa dipakai untuk kelas H dan juga bisa dipakai untuk kelas-kelas driver lainnya yang membutuhkan CT simetris SPS ini bisa dipakai untuk dua kit driver ini penampakannya ya smps 10kva PFC ya dengan dual out ya ini outnya ya ada dua ya ini saya coba untuk outnya yang sama nanti saya revieukan outnya untuk kelas H kan kelas H itu low-nya 70 volt Hiknya 140 untuk mengganti yang lu sama Hiknya untuk kelas H ini ada jemper ya Hai jemper ini dipindahkan ke-kelo ya ke Hikini ini ini sama ini cuman pindah ini yang satu trafo satu 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 ini lainnya enggak usah di yang satunya trafo satu-satunya enggak usah dipindahkan Hai itu ada soket jemperannya ini untuk output volnya yang sama ya berarti 140 140 yang yang ini ini kan ada tulisannya yang low dehik ini sama berarti nih di setiang sama nanti kalau ini dipindahkan soketnya ke aja alur satunya ke soket satunya berarti satunya keluar 70 satunya keluar eh 140 ini saya coba ini saya hidupkan ini yang Hik ya ini saya coba ya aku si saya colokannya Nah, ini sudah terpisah ya Sudah colokannya yang untuk dipakai untuk kelas H Output yang satunya Yang HIG itu 140 ya Yang HIG 140 Ini yang HIG ini Ini saya lepas yang LOW ya Yang LOW saya lepas dulu Nah, ini lepas yang LOW Yang LOW ini 70 Yang HIG 140 Itu ya Ini CT yang Output yang HIG ini Itu output yang HIG ini ya Dipindahkan ke 140 itu ya Itu 140 Ya, saya pindah ke negatifnya juga 140 Ini yang LOW-nya ini Yang LOW-nya 71 Yang positif, yang negatifnya juga 71 Ini bisa dipakai untuk kelas H Umpama, mau dipakai bukan kelas H Tinggal pindah jumper ini Nanti saya pindahkan ini Ini outputnya LOW-nya sudah Sebelahnya trafo output ini ya Sebelahnya trafo output ini ya Output ini, trafo ini Keluarannya 140 Trafo ini keluarannya 70 Ini bisa dimainkan low HIG ya Ini sudah bisa dipakai untuk kelas H Dan saya coba pindahkan soketnya yang ini ya Dibuat untuk kelas-kelas seperti biasa Saya matikan dulu ya Sebentar ya, matikan dulu Sudah saya matikan dulu Itu FOL-nya sudah turun Nanti setelah habis Saya pindah jembarnya Yang tadi review untuk kelas H Untuk dipakai untuk kelas lainnya Seperti kelas AB, kelas D Yang tidak membutuhkan 2 arus Tinggal ini, jumper ini dipindah ya Ini jembarnya mau dipindah Disamakan berarti outputnya disamakan Cuma angkat ini dulu Dipindah ini Dipindah Soketnya ke yang satunya ini Ini ya, dipindah ke yang satunya Ini sudah dipindah ya Lihat kita cek FOL-nya Tadi 70 sama 140 Sekarang sudah disamakan outputnya Berarti 100 output A Sama output B Sama-sama 110 Ini saya colokan lagi Saya coba Sudah saya colokan Ya itu FOL-nya 100 sama ya Kanan-kiri sama Dan juga FOL-nya ini bisa diadjust ya Dari tegangan yang Anda suka Dari 110 sampai 150 Saya ajus ya Ini saya letakkan di 140 Saya coba turunkan aja ini Ini 2 outputnya sama ya Outputnya sama Dua-duanya sama nih Sama 139 139 Dua-duanya sama Kalau tadi untuk kelas H Tinggal pindah ini Untuk membedakan Ini saya coba Ajus ya Saya letakkan ke paling rendah ini Ke paling rendah dulu Ini diajus ke paling rendah Itu FOL-nya Sama ya Ya sebentar dulu Masih loading Itu output paling rendah 112 ya 110 Anggaplah 110 Saya coba ke hit ya Saya naikkan Saya putar ya Saya terus lagi ke FOL yang paling tinggi 100 Sama ya 150 Sama-sama 150 Itu Saya letakkan lagi Ke 140 Umamanya Di kelas H main Hiknya 140 Berarti low-nya 70 Atau 65 Ini ya Saya set ke 140 Untuk hitnya Ini Ini untuk Kelas-kelas Apa ya Untuk kelas D Kelas A Kan outputnya Senggel Ini sudah Saya set ke 140 ya Ini sama Output yang satunya 140 Output A 140 Ini output A Saya copot ya Nah ini Sudah kosong Saya pasang Output A 140 Ini output B Yang output B Output B Ini yang digunakan Untuk kelas H Sebagai low-nya Ini ya Ya 140 Sama 110 Ini bisa dipakai Untuk kelas AB Kelas D Yang membutuhkan arus Di 110 Sampai 150 Bisa juga Nanti Pada SMPS 10 KVA ini Bisa Request Call ya Umamanya Maksimalnya 90 Sekitar Low-nya Sekitar 65 Ke 70 Ini Sama Outputnya Sama ya Nanti saya reviewkan lagi Yang untuk Kelas H Tetap di 140 Tapi low-nya ini Ini Ya ini yang low ya Ya ini Kan kosong sudah Ini yang low-nya ini 140 Saya matikan dulu Saya coba ke kelas Hal Lagi Sementara ya Ada sisa arus Itu sudah turun 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 Sudah mati Ini tinggal pindah Untuk kelas H ini Diangkat Soketnya ya Dipindah Ke jempar Sementara yang satunya Sementara Sementara Sudah ini Tentangkan ya Di Soketnya Ada tulisan Hick low Ini untuk low-nya Berarti Trafo yang ini Low Yang Trafo ini Hick ya Saya coba lagi Saya colokkan ya Tadi kan 140 140 Ini sekarang Saya coba lagi Nah Ini sudah Kalau mau Paskan Fall-nya ya Silahkan Di adjust lagi Ini 141 Sama 71 Saya turunkan Sedikit lagi Saya letakkan Di 140 Saja Ini yang Low Yang Hick Ini Trafo di bagian A Itu 140 Ya Trafo yang B Yang low Ini 71 Ini sudah Bisa dipakai Kelasah Inilah Review Dari SMP S10 KVA Dual Fungsi Dual Trafo Atau Dual Out Bisa Sama-sama Difungsikan Untuk Kelas H Bisa Kelas AB Kelas D Bisa Untuk Fall-nya Bisa Request Kebutuhan Anda Ini Fall-nya Bisa Request Dari Antara 70 Sampai 100 110 110 Sampai 150 Sampai Disini Dulu Review Dari Saya Produk NST Elektronik Mudah-mudahan Berguna Untuk Anda Semua Penggemar Sistem Inilah SMPS Dual Fungsi Bisa Kelas H Bisa Kelas Selain Non Kelas H Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh